Intro Pemirsa Anda masih bersama kami di laporan 8 siang Presiden Jokowi Dodo selama 10 tahun kepimpinannya selalu belusukan ke pasar-pasar tradisional di Indonesia Belusukan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke pasar tradisional dinilai Sebagai salah satu acara untuk mengetahui kondisi ekonomi rakyat Dalam program khusus Legasi 1 Dekade Jokowi untuk Indonesia Pengamata Takota Nirwono Yoga mengatakan Jokowi memiliki komitmen untuk merevitalisasi pasar tradisional menjadi lebih modern Menurut Nirwono Jokowi melihat pasar tradisional merupakan jantung ekonomi rakyat Beliau dimanapun berada rasa-rasanya hampir seluruh pasar tradisional di Indonesia Sudah pernah didatangi oleh beliau Selain komitmennya melakukan revitalisasi pasar tadi menjadi lebih modern Beliau melihat bahwa pasar itu merupakan jantung ekonomi rakyat Jadi kalau ingin mengetahui kondisi rent sebenarnya justru ada di pasar Itu yang pertama yang tidak hilang sejak di Solo sampai sekarang Pada waktu di Solo bahkan memindahkan pedagang ke pasar itu juga tanpa harus mengusur Itu juga menjadi salah satu cerita klasiknya Pak Jokowi dalam menampak kota Kedua yang tidak kalah penting dekat dengan masyarakat tadi terutama dengan anak muda Yaitu membangun ruang-ruang kota Yang menarik kalau zaman sekarang mungkin lebih sebutnya istagamebel sekarang Bagaimana dari kota sampai ke tempat-tempat wisata Pak Jokowi mencoba membangun wajah baru dari perkotaan di Indonesia Sementara asisten deputi infrastruktur dasar perkotaan dan sumber daya air Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lukianto mengatakan Dengan melusukan ke pasar tradisional Presiden Jokowi dapat mendengarkan keluhan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Pak Jokowi ini secara langsung turun ke lapangan untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi langsung dari masyarakat Dan berusaha menyelesaikan permasalahan mereka Nah ini tentu gaya ini berbeda dari kemimpinan konvensional yang sering dianggap lebih kaku Ya gak nyangka, kedatangan Pak Jokowi sama Ibu Lia juga Bapak Jokowi sama Ibu Lia sukses selalu dan sukses semuanya Bapak Jokowi sama Ibu Lia juga Bapak Jokowi sama Ibu Lia juga